Oke teman-teman, ya kita lihat ya, ini MTT lagi melakukan kerjanya untuk merawat trail ya. Nah, jadi supaya aman dari perjalanan kereta, dia terganggu untuk perawatan, jadi mereka mengerjakannya malam hari ya. Ya, sini ada sebuah, ya ada tubuh gini, pilar-pilar gini. Ya, ini adalah sebuah tol ya, jalur tol teman-teman. Oke, ini kita nggak tahu kapan akan dioperasikan ya, untuk jembatan penyeberangan ini, yang melintasin dari sungai sana teman-teman. Sungai, sungai apa ya, Sentiong Ancel ya, kan ada sungai gitu teman-teman. Ini akan santai bergitar bareng kawannya ya, nggak tahu security atau apa gitu teman-teman ya, atau dia berimob, kita sangat tidak cukupi banget, nggak ini mantap ya. Adoram banget kebo- Wow! 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 Ya kalian lihat, itu ada orang lagi berapa, sejarah découvrir. Car sudah tersejar. Nah sudah ter darle 18 bulan 2 oke jadi saya lihat dulu ya teman-teman situasi ini apakah aman atau gimana ya saya penasarannya untuk situasi disini teman-teman ya ini ada MTT ya lagi melakukan perawatan jalur kereta jalur kereta antara stasiun Jakarta Kota dan juga Tanjung Priuk tapi ini tempatnya dipetak antara Tanjung Priuk dan juga Ancol ya nah ini lagi ada suatu perawatan dari sarana prasarana kereta teman-teman ya oke ini ada sebuah JPL atau jembatan eh jembatan apa jalur perintasan itu ya JPL apa aduh saya lupa teman-teman jalur perintasan ya jalur perintasan gitu lah ya JPL PJL itu adalah tugas jalur perintasan ya saya lihat disini untuk JPO yang menghubungkan GIS dari arah jembatan Ketel ke sini dia sudah ada lampunya ya kalau kalian bisa lihat teman-teman nah ini saya akan coba foto teman-teman menggunakan kamera HP saya akan stop dulu ya oke sudah cukup bagus lah ya yang pasti sudah kelihatan teman-teman walaupun ada kayak temut-teman gitu ya untuk gambar dari foto saya melalui HP Xiaomi Redmi 8 ya trotoar sini sudah bagus teman-teman dulunya tidak ada trotoar ya ya kemungkinan untuk kereta masih ada ya untuk kereta barang mungkin teman-teman atau kereta apalah ya beroperasi gitu ya ini jam 22 lewat 10 teman-teman ya disini genta ada genta atau tanda-tanda keta akan lewat ya tapi sekarang tidak berfungsi lagi oke teman-teman ya kita lihat ya ini MCT lagi melakukan kerjanya untuk merawat trail ya nah jadi supaya aman dari perjalanan kereta dia terganggu untuk perawatan jadi mereka mengerjakannya malam hari ya ya sini ada sebuah ya ada tubuh gini pilar-pilar gini ya ini adalah sebuah tol ya jalur tol teman-teman tol pelabuhan ya pelabuhan penyembriuk atau untuk tol 2 ya tol pelabuhan 2 ya sana kelihatan ada petugas gitu ya gak tahu petugas apa oke kita hati-hati ya jangan asal apa gitu ini akan ada yang masuk ini oke nah biasanya kalau di waktu terang sini ada apa ya orang-orang yang minta-minta uang ya kayak kendaraan lewat diminta-minta gitu ya jadi kenapa untuk perawatan kereta tidak kelihatan apa kayak persana rel gitu ya karena mereka ngerjainya malam hari namanya oke ini kita gak tahu kapan akan dioperasikan ya untuk jembatan penyeberangan ini yang melintasin dari sungai sana teman-teman sungai sungai apa ya sentyong ancol ya karena ada sungai gitu teman-teman ya kabarnya teman-teman karena nanti akan ada sebuah stasiun ya stasiun ultimate untuk gis tapi apa ya menunggu selesainya stasiun ultimate jadi dibikinlah stasiun sementara di bawah sana ya flower tol sana teman-teman ya arsana lah pokoknya ya kita sudah pernah tunjukin di bawah flower gitu ya oke ini kelihatan lampu-lampunya nyala warna hijau eh warna hijau telur lagi oke kita langsung lanjut tamu tamu rusuh apa ya tamu rusuh ya disini pun saya lihat ada beberapa orang yang nongkrong ya kampung susun bayam ini gak jelas teman-teman yang ngisi siapa ya untuk saat ini harusnya sih pada masa pak anis ya dia dibuat sertifikat teman-teman supaya orang langsung bisa menempatin lokasi paham sih pak sayang banget ya gak digunakan untuk rusun kampung bayam itu ya ini bagus banget untuk pencayanya jadi Ed Seran tanggal 2 Maret dia akan disini ya jadi dipindahkan dari GBK karena GBK akan dipakai buat Timnas tanggal 22 Maret ya kalau gak salah GBK GBK akan dipakai buat Timnas jadi sementara GBK dilakukan perawatan ya Ed Seran eh tanggal 21 Maret namanya untuk Timnas lawan Vietnam ya akan dipakai gitu ada security tadi lagi santai bergitar bareng kawannya ya gak tau security atau apa gitu namanya atau dia primob kita gak tau lah ya ya disini banyak orang yang beraktifitas masih malam jam eh pas malam ini namanya bukan masih malam ya 4 malam ini jam 22 15 nah itu ada kita seorang lagi main skateboard ini ada security dan untuk apa namanya untuk kenaman sekitaran disini sudah sangat berkembang banget ya sangat berkembang banget nah untuk ini adalah sisi barat tidak nah ke sana sisi timur ya itu ada kakak-kakak dia nongkor sendiri masih muda gak tau dia ngapain ya ini enfrans ini ya gak tau ya mungkin dia lagi berjualan berjualan sebuah daging gak tau daging apa ya ya oke teman teman disini ya banyak orang beraktifitas ya tempat ini sangat bermanfaat banget saya yakin teman temannya eh saya yakin saya berharap ini tidak dipagar teman jadi orang bisa bebas melakukan ekspresinya untuk kreatifitas gitu ya mau karate mau apa gitu ya jogging skateboard tempat ini keren sih ya mantap ya pasti lakukanlah ya untuk kegiatan yang positif jangan sampai merusak fasilitas oke jadi saya akan naik bus itu bus 14 sekarang Senin ya ya itu makanya saya tidak khawatir untuk datang sini karena bus sekarang sudah ada bus VRT ya atau M14 jadi kita santai aja teman teman ya oh lampunya abang ini mati ya sana ada rumah sakit sulianti seroso ya sebelah sana kiri ya untuk dari sini teman teman dari sisi sana ya samping kebun itu itu bisa tembus langsung ke arah utara danau cincin ya ke arah tanahnya ujungnya ya atau ya bisa ke arah tol gitu ya tol wiyoto wiyono lah kalau ngetah lah ya yang ke arah warakas itu namanya arah warakas gitu ya jadi ini bisa ke arah warakas gitu ke danau cincin utara gitu ya dari sana ya karena ada jalan ada kali disana ada jalan kalian bisa muter dari sana dari rumah sana gitu karatol banyak banget ya lampu mati ya untuk kendaraan-kendaraan motor ini kalau orang menyebrang apa ya dikhawatirkan akan ditabrak gitu ya sangat tidak kesti banget nah ini mantap ya ada orang main skyboard wow sukses ya sukses mantap ya dia sudah biasa lah untuk main gitu ya jadi dia sangat profesional untuk memainkan gak berani ya harus dari jauh ya ini danau jalan-danau apa danau cincin utara barat ya tanah ya sebelum sini oke saya kembali ke Plaza Barat untuk naik bus tapi kayaknya udah selesai lah ya untuk bus-bus yang operasi normal gitu yang gak malam-malam gitu saya akan naik bus amari bus angkutan malam hari masih banyak sampah ya biasa lah ya untuk orang-orang kita teman-teman gak tahu apakah ini sisa-sisa dari kampanye kemarin atau gimana ya ya saya pasti yakin lah ya untuk konser konser apa teman-teman SR-an dia bakalan chaos ya untuk tempat ini yang gak tahu apakah banyak teman-teman untuk fans-nya SR-an di Indonesia ini itu ada 12B dia masih ada keberangkatannya dari pengangasan 2 tadi ke arah disini jadi mungkin dia akan ada keberangkatan lagi dari Plaza Barat sana ke arah pengangasan 2 kelapa gading tanamannya sudah tumbuh sangat tinggi pokoknya masih banyak sampai mungkin untuk wah untuk besoran pasti bakalan capek lah ya untuk membersih-bersihkan kayak gini teman-teman oke kita lewat disini aja ya biar kelihatan lah ya untuk situasi-situasi yang ada dikitaran jalan sini ya ini ada bangkunya sepanjang apa ini sana ada halve kita juga bisa mungkin ya bisa naik itu ya naik bus Jakarta teman-teman situ sudah ada nomor-nomornya ya dan ada bus apa mikrotrans juga yang saya tahu sih yang lewat dari sini itu dia adalah bus eh bus mikrotrans apa namanya atau Jakringko 118 yang ke arah ya ke arah sana itu ke arah dia ke arah waduk fluid ada kan sini dia ke sana dia ke arah Jakarta kota teman-teman eh ya bukan ya Jakarta kota kota tua lah ya istilahnya istilahnya kota pokoknya jurusan kota tapi dia ke ke itu ya apa kota intan kota intan kota tua jalan cengkeh atau lockbin ya lokasi binaan lampunya bagus ya kalau kita lewat dari sana ya dan langsung terbarat yang sana kita akan melihat lampu-lampu dari apa kawasan spring hill ya di sana disini ada bus 14 sekarang ada 14 A di akara Juanda ada 14 B di akara Senin ya eh bukan jadi 14 B itu dia ke Tanjung Priuk ya dari terminal Senin dia ke arah apa ya Tanjung Priuk ya sorry teman-teman ya dan ada 12 B karena pengangasan 2 kita mau naik bus DRT tapi amari ya sekarang ya bus angkutan malam hari 14 tapi kita tunggu dulu ya kayaknya tunggu 30 menit lagi wow ini luar biasa lah ya semuanya tapi kita tunggu ya untuk itu berganti rute ya kita belum menemukan untuk angka 14 disini 14 A dari Juanda ada kita nunggu aja lah ya tunggu disini aja oh ada tampang kelihatan ya sayangnya untuk disini tidak ada lampu-lampunya dinyalakan untuk stadion ini teman-teman dia itu ya itu dia bisa menampung 82 ribu orang dan jatuh ada itu jogging track ya dan atapnya bisa buka tutup atau retractable dan skydeck ya ada skydeck ya datapnya yang saya bilang tadi itu bisa untuk jogging untuk sebelah sini ini pintu keluar teman-teman pintu keluar sisi barat dia akan masuknya di arah samping disitu ya ya kalian bisa bayangkan kalian coba bayangkan nanti saat apa ya saat nanti konser Aceran disini ya bakalan rame banget lah ya apalagi ada orang cerita-cerita teman-teman cerita-cerita katanya bus lama banget ya apalagi shuttle datangnya lama gitu karena memang padat banget ya orang orang juga paling berdesakan untuk masuk berebutan supaya cepat dia berangkat gitu ya harusnya harusnya sini sih ada kereta ya namanya stasiun kereta tapi kalau dari Ancol dia cukup jauh kalau jalan kaki ada sih Jaklingko atau Mikrotrans 90 ya tapi dia sepertinya dia turunnya di jembatan Ketel karena dari sini dia satu arah ya satu arah karena ada proyek proyek tol oh ini ada kucing kucingnya lucu ya oh apa ini ya mungkin tantangan buat orang main skateboard ini masih ada beberapa orang yang duduk ngobrol-ngobrol atau ngapain gak tau ya nyari angin ini udah jam 22-24 harusnya sih udah pada tidur pulang ke rumah bus kita masih belum berubah ya ini mungkin akan segera berubah jadi bus Amari yang 14 ya ada orang nyanyi-nyanyi sana saya sudah pernah tunjukkannya sana ada orang yang jualan gitu ini ada jualan tapi biasanya kayak ada cara-cara tertentu gitu biasanya banyak orang jualan disitu ya dan ini dulunya akan dibuat ITF tapi dia gak jadi ya gak jadi karena terlalu mahal untuk biaya operasinya teman-teman ITF tungter namanya untuk pengolahan sampah sana kelihatan ada pompa air sentyong ancol sangat bagus oh gak tau itu lagu copyright atau gimana ya saya malas mendekat sini ada tempat sampah ini sudah sangat kreatif sangat kreatif sangat kreatif teman-teman tapi tapi untuk tempat sampah ini masih sangat kurang banget ya karena kita bisa lihat sini sampah berceceran dimana-mana ini ada kalau kalian bisa lihat sama ini sama itu ya sudah budaya sudah budaya Indonesia ya buang sampah gak pada tempatnya jadi percuma ada apa ya kayak ayat-ayat apa gitu tapi ya saya gak penistahan ya itu hanya sekedar ayat ya hanya omongan aja ya teman-teman tapi gak ada tindakan ini ada tempat sampah bagus karena pernah ada tempat sampah ya sana juga ada oh jadi gak hanya satu tapi ada di beberapa titik tapi ini pun tidak cukup untuk menjaga kebersihan sekitaran sini teman-teman ya kalian bisa lihat ya saya gak bohong ya sampah dimana-mana karena ya gitu lah ya ada orang bilang sampah-sampah itu harus dibikin di tiap titik teman-teman tapi nyatanya ya sampah itu ada disini ini pun berdeceran kalau kalian bisa lihat teman-teman ya bayangkan jika bus satel dia sini bergantian dan banyak banyak masa wow ya pasti berdesakan banget ya untuk transportasi kayak gini ini bermanfaat jika untuk berekreasi apa berekreasi ataupun untuk masyarakat sekitar ataupun orang yang mau olahraga disini ya temannya katanya sih ini bisa dimasukin sekarang tapi malam hari saya lihat dia gak buka ya malam hari dia gak buka gak tau siang hari sore hari buka dari sini atau gimana yang pasti disana terbuka ya terbuka selalu tapi gak tau apakah diizinkan jika lari-lari atau gimana gitu ya masuk ke concourse saya penasaran juga pengen masuk untuk masuk kanan untuk lihat JPO tapi gak bisa oke kita masih menunggu bus kita sini jadi bye sampai jumpa